Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait bagaimana sih cara menginstall aplikasi yang di luar Playstore Nah salah satunya adalah aplikasi-aplikasi yang kita download dari Google ataupun dari mana Telegram dan lain sebagainya teman-teman ya Nah itu rata-rata nih ya bagi teman-teman disini yang belum tahu itu susah di install atau tidak dapat di install Nah itu tergantung juga dari aplikasi yang teman-teman pakai Nah kalau misalkan teman-teman disini menggunakan aplikasi file manager bawaan nah itu juga sama Pertama dia itu tidak diizinkan contoh disini ya Nah kita akan coba install menggunakan file manager bawaan disini saya coba di Poco X3 Pro atau di Face Xiaomi Semuanya sama teman-teman ya file managernya seperti ini Device Xiaomi Nah kita akan coba disini install nih contoh ya Nah dia ini akan langsung memproses seperti ini ingin mengupload aplikasi ini atau langsung bisa di install karena dia sudah saya izinkan Untuk izin aplikasi di install dari luar Playstore ataupun aplikasi tidak dikenal Nah disini saya sudah izinkan Nah kemudian disini kita coba lihat di aplikasi files Nah di aplikasi files ini sama juga dia fungsinya seperti tadi file manager Nah ini dia teman-teman tuh ada aplikasi disini ya Nah kita klik disini Kemudian kita coba install aplikasi yang di luar Contoh ini ya teman-teman Nah kita akan coba install disini Kita coba install yang versi ini Nah demi keamanan ponsel Nah ini teman-teman ada notifikasi seperti ini tuh lihat Pada saat ini tidak diizinkan install aplikasi yang tidak dikenal dari sumber ini Anda dapat mengubahnya di setelan Jadi ini perlu kita ubah dulu ke setelan masuk ya Nah ini langsung aja disini masuk ke setelan Nah disini ada install aplikasi yang tidak diketahui Nah izinkan sumber ini Seperti itu Ini tinggal di klik aja seperti ini Baru dia akan langsung muncul Seperti itu Nah ya Kalau di Xiaomi Ini ada pemberitahuan seperti ini Nanti kita tinggal checklist aja Kemudian oke Seperti itu teman-teman Nah ini kita coba cancel dulu Nah Bang bagaimana kalau misalkan cara mengetahui lewat pengaturannya langsung Oke lewat pengaturannya langsung Teman-teman disini langsung aja masuk ke dalam pengaturan Nah disini teman-teman cari disini ya Aplikasi khusus ya teman-teman Aplikasi khusus Nah seperti ini ya Nah aplikasi khusus Nah langsung aja cari di pencarian disini Nah langsung kemudian disini ada Sorry pencet ya Nah disini ada akses aplikasi khusus nih Nah akses aplikasi khusus teman-teman langsung aja klik Nah kemudian disini teman-teman cari ada nih Nah aplikasi install aplikasi yang tidak diketahui Nah ini nih ya Nah teman-teman pilih yang ini Kemudian nanti cari aplikasinya Nah aplikasi tadi yang Ini ya yang apa namanya Aplikasi files Nah ini aplikasi files dia tidak diizinkan Kemudian kita klik ini Kemudian disini sama kayak tadi muncul teman-teman ya Nah kalau tadi tuh di aplikasinya dia akan langsung ditunjukkan ke sini Tetapi kalau cara mengetahui lewat pengaturannya seperti barusan Nah ini teman-teman ya Langsung aja disini kita klik dan sama prosesnya seperti ini Nah langsung aja disini kita checklist Seperti ini ya Nah kita checklist Kemudian langsung saja oke Dia akan langsung ketika back Nah seperti ini sudah diizinkan Kemudian kita akan coba lagi masuk ke dalam aplikasinya Dan disini kita akan coba install teman-teman Nah sekarang dia bisa Langsung install aplikasi Tanpa ada notifikasi seperti yang tadi teman-teman Seperti itu ya Nah ini untuk di device Xiaomi Bagaimana bang kalau di device yang lain Contoh disini kita coba di device Samsung ya Nah di device Samsung juga sebetulnya sama Disini ya contoh disini kita coba Saya menggunakan aplikasi file juga Seperti ini Kita akan langsung ke aplikasinya Dan ke aplikasi yang di luar ya Seperti ini Kita langsung coba install Nah sama Ada notifikasi seperti ini Oh ya Nah demi keamanan ponsel Anda Saat ini tidak diizinkan Menginstall aplikasi yang tidak dikenal dari sumber ini Anda dapat mengubahnya di setelan Kalau kita coba klik ke setelan Dia akan langsung menuju ke sini Nah google files Disini kita izinkan Klik aja seperti ini Nah dia baru bisa tuh Menginstall ROG Booster VIP Seperti itu teman-teman ya Ini batal dulu Nah kemudian Bang bagaimana kalau misalkan lewat pengaturan Nah lewat pengaturan juga sama Lewat pengaturan sama Kesini Kemudian disini teman-teman langsung aja cari ya Nah sini Aplikasi khusus ya Sama juga disini Aplikasi khusus Nah ini Install aplikasi yang tidak dikenal Kita klik Nah seperti ini Kemudian ada Install aplikasi yang tidak dikenal Juga klik Nah baru disini kita cari Aplikasinya Sama seperti tadi ya Kita klik izinkan Seperti ini Baru nanti kita bisa Install aplikasi disini Contohnya seperti itu Nah ini juga sama Aplikasi bawaannya ya File saya Nah ini aplikasi bawaan juga sama Ini juga sama teman-teman Seperti itu caranya tadi Diizinkan Nah gitu ya Oke Mudah-mudahan disini jelas Untuk tutorialnya Teman-teman terkait bagaimana Cara menginstall aplikasi di luar Ataupun aplikasi yang tidak resmi ya Dari Google Misalkan seperti itu Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton